Halo bosku, selamat datang kembali di channel Miss B, channel yang akan membahas tentang berita yang sedang hangat-hangatnya di jagad tanah air ini. Di sini terlihat para dukun atau paranormal sedang mengunjungi padepokan Nurzat Sejati untuk menyelesaikan perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Di mana di sini juga ada Mas Sigit, Ki Joko Arek, Gus Metal dan seorang gurunya pesulap merah alias Bang Awai. Pada pertemuan ini Gus Samsudin diminta oleh guru pesulap merah untuk mengklarifikasikan perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin agar kericuhan di dunia maya tidak terus melebar. Sebab gara-gara perseteruan antara Gus Samsudin dan pesulap merah membuat semuanya menjadi melebar kemana-mana dan saling adu panggung. Bang Awai dan semuanya berharap semua kericuhan di dunia maya ini cepat reda dan tidak berlarut-larut. Semuanya ini hanyalah sebuah hiburan semata, ini hanyalah tontonan yang tidak perlu diperpanjang, sebab di dunia nyata tidak seperti yang sebenarnya. Jika masalah ini tidak diselesaikan, ini akan terus terkoneksi satu sama lain dan menimbulkan perpecahan semakin besar. Dan Mas Sigit juga menambahkan bahwasannya Gus Samsudin harus mengurus masalah legalitasnya dan cara pengobatan secara benar sesuai SOP. Gus Samsudin akhirnya mengklarifikasikan semua kejadian yang terjadi sebelumnya. Gus Samsudin mengatakan jika perseteruan ini awalnya hanya video lama yang dikomentari oleh Kijoko Arek, yang saat itu Gus Samsudin belum memiliki STP-nya. Iya, saya atas nama pribadi Samsudin memohon maaf untuk semua masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang terjadi karena permasalahan ini. Sudahlah, ada banyak masalah yang harus kita selesaikan di negara ini, bukan hanya masalah yang seperti ini. Dan semoga saja kegaduhan ini bisa berhenti sampai saat ini dan tidak berlanjut lagi. Kijoko Arek juga meluruskan tentang konten Youtubenya yang sering menyerang Gus Samsudin. Kijoko juga meminta maaf atas apa yang ia lakukan kepada Gus Samsudin. Disinilah suasana terlihat sangat nyaman tentram tanpa adanya adu ilmu. Semoga semua terselesaikan dengan cepat aman dan tidak ada lagi keributan di jagad dunia maya. Dan tidak ada lagi orang yang saling unjuk gigi dan menjadi pemenang siapa salah siapa benar. Ini hanyalah sebuah tontonan semata. Oke sampai disini dulu bos, semoga semua bisa berdamai satu sama lain. Jangan lupa like subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat pastinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.